Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Najafi Priya Saya asal dari Tasik Malaya Kegiatan sehari-hari Saya pengajar Di sebuah intensi sekolah perumah Kemudian Kalau di luar saya bagian dari Mimbar Perempuan Tasik Malaya Saya asal dari Tasik Malaya Kalau aktivitas sekarang Kebetulan saya juga diperlindungi Dalam dunia pendidikan Saya sebagai guru di salah satu SMA Di Kabupaten Tasik Malaya Dan juga selain itu saya juga bergabung Di Koalisi Mahasiswa dan Pakai Tasik Malaya Itu adalah organisasi yang ada Di Kabupaten Tasik Malaya Dan juga kebetulan Ada bisnis bisnis kecil juga Itu dijalankan sambil Mencari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Kembali lagi dalam sebuah acara Kita namakan acara ini adalah Ruang Bisa Sebuah konten video Yang seperti biasa kita hadirkan Untuk anda semua Saya barangkali secara pribadi Mau pilih orang-orang 5 reputus dari Tasik Malaya Oke teman-teman Malam ini bisa hadir Di sebuah tempat Yang cukup menghangatkan suasana Di tengah suasana dingin Tasik Malaya di luar sana Kita ada di sebuah tempat Bernama Balapan Coffee Shop Ini merupakan sebuah tempat Sentra kopi lokal Yang ada di Tasik Malaya Untuk anda yang berkunjung Ke Tasik Malaya Silahkan mampir ke sini Karena disini Sangat unik Lain dari kedai kopi lainnya Teman-teman Di Balapan Coffee Shop ini Memiliki koleksi Kopi-kopi lokal Khas Tasik Malaya Contohnya yang ada Di depan saya nih Ini adalah Kopi Patani Ini merupakan kopi lokal Khas Tasik Malaya Yang berasal dari Kecamatan Berisari Kita punya beberapa Kopi lokal Kecamatan Berisari Yang sengaja dihadirkan Di sini Sebagai sentra Kopi lokal Khas Tasik Malaya Yang dihadirkan Dari beberapa Kecamatan Berisari Oke teman-teman Kembali Dalam tema Malam hari ini Yang kita bahas adalah Kecamatan Berisari Bersama saya Penal hari Dua narasumber yang luar biasa Satu kaki lagi Dan satu kelemban Yang pertama Saya ingin dinyuruhkan Sama saya Yang masih masih dulu Selamat malam hari ini Masih simpun sekarang ya Selamat malam hari ini 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 Oke dan Selamat malam hari ini Saya Selamat tidak berkumpulkan Dengan beliau Ini merupakan Salah satu Antifis kebanggaan Antifis kebanggaan Selamat malam hari ini 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 Dan kita akan banyak berbincang Mengenai tema Yang menarik untuk ikut Pas dan bahas Yaitu perkerasan seksual Yang pertama saya mau ngobrol dulu dong Sama laki-laki yang paling tampan disini Ya bener-bener Ya karena memang satu-satunya laki-laki Agak bergambang Tentunya akan banyak mendengar paradigma Atau argumen yang Yang banyak kita dengar Dari teman-teman perempuan Contohnya Perkerasan seksual itu Begitu sama Menyudukan teman-teman perempuan Kemudian hal-hal yang berbau Gender begitu ya Tetapi saya malam hari ini Sengaja mendatangkan kalibah Mau mendengar secara langsung nih Pengen denger pun Pandangan dari sudut pandang laki-laki Mengenai kecerahanan seksual itu Kalau panjangan menurut saya itu ribadinya Karena laki-laki kan banyak Yang pentingnya Untuk kekerasan seksual Itu jelasannya tidak baik sekali Berdasarkan dari syariat Islam Yang juga itu perbuatan yang besar Apalagi Kalau menurut hukum Dan kebanyakan sekarang Khususnya Di kaum perempuan juga Khususnya dalam kaum perempuan Biasanya terjadi kekerasan-kekerasan Nah yang jadi menariknya Dan yang jadi anehnya Kebanyakan kekerasan Pada seksual itu Itu terjadi Dengan orang-orang Yang di bawah umur gitu Miri sekali Di bawah umur Mungkin karena faktor Pergaulan juga Bisa jadi Ataupun faktor-faktor yang lainnya Sekarang Bocah SMP juga sudah tahu Pacaran Gimana Atau pergaulannya Anak SMA Kemarin itu saya Ada di berita Kemarin itu saya Lihat di berita Ada kasus Perempuan 16 tahun Dibilir oleh Kebanyakan Orang lewasan Karena kan mereka Biasa berteman Dari dunia berteman Biasa berteman Biasa berteman Biasa berteman Karena banyak Orang-orang lewasan Biasa berteman Biasa berteman Mantap loh teman-teman Jadi yang namanya Buru Gen milenial Itu kayak gini Tiktokan loh Jadi tahu aja ya Yang paling Betul lah Memat ini Tahu aja nih Tapi by the way Memang Kak Iqbar ini Salah satu tenaga Bekajar juga ya Di Kabupaten Tentasibu Di Kabupaten Tentasibu Jadi pastinya Setiap hari Kenal aja Dengan kegiatan-kegiatan Para pelajar Seusia SMA Ya Tahu begitu Bagaimana Pergabaran mereka Ya Mungkin kita tahu lah Mungkin kan Kita harus ketahui Dari kegiatan Baik di internalnya Ataupun di luarnya juga Kita harus tahu Ngeri juga sih Kalau dengar Kayak gitu Apalagi kalau nonton berita Kita kadang-kadang Banyak ngeri Lihat berita tuh Antara butuh informasi Tapi kalau menyaksikan Asukas itu Itu Kita tetap Sekarang itu Teman-teman Khususnya perempuan Yang kenal dengan cowok Dengan laki-laki Yang katanya berteman sejak lama Belum itu bisa dipersiap Ya begitu Siapapun gitu Siapapun Bisa Kalau bicara soal Sudah dipandang laki-laki Yang mengenai kakak rasa visual Ya Katanya Banyak Korban itu perempuan Ya Dan marah terjadi Dimulai Mungkin Mungkin Karena faktor Pergaulan juga Bisa jadi Ataupun faktor-faktor yang lainnya Kan sekarang Bocah SMP juga Sudah tahu Pacaran Atau Pergaulannya Anak SMA Kemarin itu Saya Ada di berita Ada kasus Ada kasus Perempuan 16 tahun Itu Dibilir oleh 17 orang Tidak 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 Kadang-kadang Banyak ngeri Lihat berikut Antara Butuh informasi Tapi kalau menyaksikan Artifitas Penyakit Itu Dikat-dikat Cuman Cuman Ngeri Sekarang itu Teman-teman Khususnya perempuan Yang kenal dengan cowok Dengan laki-laki Yang katanya berteman sejak lama Belum tetap bisa dipercaya Siapapun Siapapun Bisa Kalau bicara soal Pandang laki-laki Yang mudah naik kekerasaan Feksual Katanya Banyak Khusus perempuan Banyak Dan marah Terjadi Dimulai Dan Kalau menurut Tete Gimana untuk Kekerasaan Feksual Sendiri Kan Kita Di masyarakat Memang Yang 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 Terkenal itu Kekerasaan Tersesuar Yang Kekerasan 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 Tersesuar Dilihat Sebentar Banyak yang terjadi Bisa juga Bisa jadi Secara Tua Secara Tua Ternyata Masuk ke sisi Emotional Dan Apalagi Kalau kita rasa Memperbal Memperbal Ini didapat Dari orang-orang Terdekat Betul Jadi Semua orang Bisa berpotensi Untuk melakukan Kejahatan Terkual Karena Memang Yang itu Pentingnya itu Memang Pendidikan Kekerasan Sesuatu ini Dengan dianggap Tabuk Jadi Karena Seperti apa yang Dikatakan Oye Tampil Tadi Bahwa Kekerasan Sesuatu ini Kebanyakan Memang Kebanyakan Di bawah Tunggu Nah Itu Karena Kita Saling Tabuk Untuk Memberikan Edukasi Terhadap Anak Tentang Bahaya Kekerasan Sesuatu Seperti Ngobrolkan Sek Terus Ngobrolkan Mana Harga Dini Mengenakan Itu Kayak Apa sih Pak Mali Atau Gimana Padahal Harusnya Dikenakan Bahwa Ya Dari Dasar Aja Kalau Ada Yang Mengutu Bagian Bagian Itu Tidak Boleh Dua 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 Itu Masuk Dalam Ketenggara Kemengerikan Edukasi Lantangan Dua Itu Harus Timur Dua Dua Baiknya Para Pelajar Menyelitkan Masa Yang Bisa Jadi Kita Pelajar Jangan Terlalu Tertang 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 Apa Yang Kita Ajarkan Atau Matar Pelajaran Apa Yang Kita Ajarkan Karena Pelajaran Kita Tidak Hanya Jangan Jadi Mendidik Secara Lentangan Seksual Ketitut Empati Dan Segala Macam Harus Disulitkan Karena Apalagi Zaman Sekarang Sudah Aneh Aneh Ada Pasih Edukasi Tersebut Diperlukan Dan Kita Mungkin Sebagai Enam Pendidik Diperuang Yang Sangat Besar Untuk Memberikan Resposter Karena Ternyata Jalan Betul Sekali Andaikan Semua Tenaga Pengajar Punya Maitan Seperti Ini Insya Allah Kasus-kasus Kayak Gitu Bisa Diminim Apalagi Keterwakilan Loh Laki-laki Dan Perempuan Dua-duanya Satu Persepsi Oke Teman-teman Kita Akan Masuk Ke Ternyata Masih Di Ternyata Ya Dampak Ternyata Kalau tadi Kita dengar Kejahatan Sesuai Bisa dilakukan Oleh orang Terdekat Bahkan Jaman Sekarang Seorang Anak Berpotensi Merasa Tidak Aman Di Keputusan Orang Tua Kita Dengar Beberapa Kasus Ada Anak Yang Mohon Maaf Dalam Tanda Kutip Terkena Kasus Di Akibat Orang Tidak Orang Tidak Dan Itu Menurut Saya Dampak Psikologi Lebih Berat Karena Dia Tidak Merasa Aman Di Keluarganya Sendiri Maka Dampak Yang Jauh Lebih Milis Dari Itu Kira Apa Berhubungannya Memang Dengan Fisikis Kalau Misalnya Secara Fisik Itu Bisa Dibuti Tidak Tidak Hanya Organizumnya Dilesak Sehingga Ada Luka Tapi Maksudnya Dikmati Dipaksa Untuk Dikmati Nah Berhubungannya Tidak Paksa Tidak Tidak Fisikis Bagaimana Perempuan Kalau Sudah Mengalami Ketika Ketika Ini Tumisnya Gini Kadang Karena Tidak Ada Luka Perempuan Tidak Terasa Bahwa Dia Sudah Menjadi Korban Karena Terasa Terjual Karena Mungkin Ya Ini Pocak Kul Jadi Dia Kayak Udah Galip Aja Mau Digimanain Padahal Secara Psikis Secara Bati Secara Bati Itu Bisa Berdampak Terhadap Misalnya Jadi Depresi Frustasi Gampang Marah Dan Merasa Tidak Aman Terus Merasa Terhina Gitu Ini Kan Apa Ya Perempuan Itu Kalau Mengungkapkan Bahwa Dia Mendapatkan Sebuah Ketarka Seksual Itu Yang Libutan Itu Malu Takut Malu Itu Bagi Yang Sudah Mengikap Pun Dia Merasa Bahwa Ketika Dia Membunyak Hubungan Terhadap Orang Lain Maka Merasa Membuka Alif Luar Dan Membuka Alif Rumah Tanggal Jadi Memang Pendidikan Keterasaan Sesuai Selain Sejak Dini Sudah Beberapa Tahap Pasir Pasir Menjelaskan Masih Pasir Ya Dan Ternyata Dampak Yang Lebih Bahaya Ketika Korban Tidak 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 Kalau Kandipa Barat Selin Menemuk Hanya Atau Mudah 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 Kandipa Nonton Dan Sampaikan Pesan Bahwa Pergaulan Jaman Sekarang Bahaya Juga Kandipa Ketika Kerempuan Menjadi Korban Sebenarnya Hati Kecilnya Itu Merasa Kalau Dia Melakukan Hal Yang Salah Tapi Barangkali Ditutupi Oleh Rasa Cinta 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 Kalau Kalau Anak Jaman Serang Kebut Cinta Sebenarnya Barangkali Kesejaan Menyadar Di bawah Yang Mereka Mereka Tidak Baik Tetapi Karena Ditutupi Cinta Begitu Ya Atau Nggak Yang Dirayu Kita Ngomongi 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 Bisa Jadi Pernah Pernah Ngomong Pernah Ah Jangan Jangan Ini Ya Jadi Gimana Dan Seharusnya Teman Teman Para Pelajar Di sana Yang Dalam Satu Kutip Jaman Sekarang Banyak Yang Menjalin Tubuhan Dekat Dengan Lawan Deniz Sebaiknya Sebaiknya Seperti Apa Ya Kalau Dalam Dunia Pendidikan Yang Tadi Betul Apa Pendidikan Yang Tidak Hanya Mengetah Ketua Contohnya Kita Kan Dalam Beberapa Aspek Dalam Pendidikan Ada Aspek Kognitif Apektif Dan Psikomotor Ada Kognitif Kognitif Pengetahuan Apektif Itu Adalah Etik Etika Psikomotor Psikonya Nah Pertanyaan Yang Tadi Memang Pada Dasarnya Perempuan Itu Bukan Berperasa Ketika Ada Sesuatu Ada Laki-laki Yang Mereka Kagumi Lalu Laki-laki Itu Sadar Akan Dikaguminya Sehingga Berpasaran Laki Maka Tapi Kan Memang Jaman Sekarang Itu Memang Jaman Yang Kita Tahu Bagaimana Jadi Itu Salah Satu Faktor Nya Bagaimana Pakaian Laki-laki Sangat Menudang Dan Kemudian Pakaian Laki-laki Bagi Laki-laki Yang Memang Belang Itu Sudah Sudah Apa Ya Bisa Menggunakan Imaginasi Fotonya Atau Yang Sebut Om Om Itu Untuk Melakukan Kejahatan Sesual Atau Untuk Ingin Melakukan Kejahatan Sesual Bagaimana Asyaranya Nah Untuk Koleh-keluan Atau Sebut Laki-laki Yang Paling Kering Adalah Bagaimana Kita Berhati-hati Sesual Dibodohi Kalau Jangan Udah Terayu Kalau Misalnya Mau Melakukan Sesual Nanti Setelah Sah Saja Mau Bagaimana Tumpah Udah Seseorang Dan Tentunya Cinta Yang Semestinya Yang Indah Yang Salah Yang Memang Tempat Sesuai Waktunya Karena Yang Terlebih Terlebih Hati Itu Dalam Hal Hal Silahkan Gimana Cara Melindungi Diri Dari Kekaratan Tentunya Untuk Laki-laki Yang Pastinya Dalam Cara Melindungi Kita Yang Pertama Melindungi Pada Allah Terus Duga Masya Kita Cara Melindungi Diri Kekaratan Tentunya Bahwasannya Kita Dalam Pergaulan Tentunya Terus Dalam Cara Pempakaian Terus Mendengarkan Edukasi Tentang Apa Bahayanya Kekerasan Seksual Apa Yang Menggunakan Kekerasan Seksual Seperti Lekongan Yang Betul Ada Di Sosial Median Yang Positif Sekarang Di Jaman Sosial Media ibu, ada bico, ada yang lagi itu mudah sekali mudah sekali ya mau mati yang disebut gak apa-apa, nanti di seksual aja ya oke, closing statement dari kedua nama sumber kita karena kali ada pesan yang disampaikan baik laki-laki ataupun beruang baik kelaku maupun komen oke, bagi untuk khusus kekerasan seksual terhadap laki-laki atau perempuan kita sebagai insan manusia harus berhati-hati harus berhati-hati dan apa ya penuhi kehidupan kita maka biasanya perempuan itu ketika sedang merasa nyaman apalagi boleh diberikan rela, kalau zaman sekarang gak tau kalau dengan dulu tapi tidak semua tentunya dan juga untuk anak-anak ataupun peserta didik di sekolah-sekolah baik SMA, SMP atau bahkan SD2 di pacar di balik dalam sosial media itu ada konten-konten yang lebih kepada negara misalkan video-video warlock yang tersebut saja dan yang lainnya banyak bermanfaat makanya dari sini ada sedikit bahkan sehingga lebih cenderung mereka itu melakukan hal-hal nah makanya pada perempuan makanya untuk yang ada di rumah ataupun yang menonton jaga kehormatan kalian jangan sampai kehormatan kian itu dikasih murah kepada lelaki yang belum istilahnya sah tunggu nanti ada waktunya tunggu nanti ada waktunya tunggu nanti ada waktunya jadi kalau laki-laki yang memang benar-benar mencintai dengan terus dia itu pasti akan mengindungi akan coba malah merusak dan tentunya kita sebagai manusia juga pasti kata Teng Nadia tadi hati kecil mah mengakui hati murah itu gak bisa diboong ya kemudian yang paling itu pendidikan edukasi tidak hanya kepada perempuan terlalu terhadap laki-laki misalnya karena kejahatan sosial ini bisa juga terjadi terhadap laki-laki jadi si perempuan bisa menjadi pelaku bisa jadi pembantu itu pun maki-laki bisa jadi pelaku bisa jadi pembantu jadi edukasinya itu tidak hanya kepada perempuan tentang kejahatan sosial ini tapi perakilan edukasi jangan melakukan gitu benar sekali kita putus rantai kasus dimulai dari hal-hal kecil seperti ini kita bikin konten menedukasi juga alhamdulillah ini tersampai sebagai salah satu upaya benar-benar ada sepaya benar sekali yang apa-apa tadi kita dengar dampak kekaratan seksual dari sudut para korban agar kalian menjadi trauma takut dan sebagainya nah kalau dari sudut tenang pelaku barangkali jangan kesini jangan kesini jangan kesini juga nanti aku dianggap cewek apa jadi saya harus kemana nanya boleh boleh terserat telewisnya ya saya nanya ke kan gifbal bukan berarti kan gifbal ini sebagai diskriminasi kita ya bukannya tetapi bukan juga saya mendeskibrasi kaum laki-laki dijajah sebagai kebanyakan pelaku kebanyakan pelaku kebanyakan pelaku tapi saya pengen dengar tahu dari sudut pada laki-laki dampak kira-kira dampak yang dirasa menolong pelaku tentang kemirsa kalau dampaknya mungkin ya dampak tentunya adalah kenikmatan kalau memang pentingnya seperti saya kaget loh kemirsa kebanyakan pelaku kenikmatan yang pertama yang kedua itu bisa menjadi dampak yang pastinya terlalu disini psikologinya pasti ada rasa malu ada juga rasa kalau maksudnya dideritin ketagihan betul ya iya itu berkenal psikologi dan juga dampaknya itu mungkin pada dampak orang tua dalam siapkan kemampuan juga akan jadi berantakan atau bisa jadi beropensi juga dikarenakan oleh kelakuan si anaknya sehingga rumah tanggalnya berantakan bisa jadi dampak dan juga dampak kepada pergaulan 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 yang mereka itu jadi permainan itu bisa jadi dampak ada dampak sosial moral psikis fisik sosial bukan luas sekali dampak kita bisa jadi berburuk dan apalagi untuk perempuan kita harus sempurna menjaga apapun yang harus dibelaga apalagi kita sebagai sesama manusia tentu harus menunjuk tinggi nilai-nilai kemanusiaan ada norma norma yang harus kita patuhi begitu norma hukum maupun agama maupun di masyarakat yang terakhir bagaimana caranya melindungi diri kita dari kekerasan suatu benar gak kalau perempuan memakai baju yang minum sama dengan membiarkan dirinya relak menjadi korban dari para pelaku kekerasan suatu benar gak karena pakaian ini sangat mudah dan kemudian pakaian tidak minim pun bagi laki-laki yang memang belang itu sudah bisa menggunakan imaginasi kotornya atau yang disebut omes jenis itu untuk melakukan kejahatan sesual atau untuk ingin melakukan kejahatan sesual bagaimana caranya untuk perempuan atau lelaki-laki yang paling penting adalah bagaimana kita behar hati kejahatan yang dibodohi kalau jangan mudah terayu kalau misalnya mau lakukan sesual nanti setara sah saja mau bagaimana kalau sudah serang dan tentunya cinta yang semestinya yang indah yang salah yang memang tepat sesuai waktunya karena yang perlu lebih hati itu dalam hal hal silahkan bagaimana cara melindungi diri kita dari kekaraan sesual untuk laki-laki yang pastinya dalam cara melindungi kita yang pertama melindungi pada Allah terus juga kita cara melindungi diri kata-kata kita dalam pergaulan juga terus dalam cara pakaian dalam itu terus mendengarkan edukasi edukasi tentang apa sih bahayanya kekerasan seksual apa sih yang menggunakan kerasa seksual sebut jadi batasi pilihkan segala hal yang negatif begitu ya kemudian penuhi juga diri kita dengan atmosfer positif kayak lingkungan yang positif bacaan yang positif konten-konten di sosial media yang positif langsung aja sekarang kan jaman sosial media itu ada piktok ada yang lagi itu mengundang sekali malam mati yang disebut oke closing statement dari kedua nama sumber kita gara-gara kali ada pesan yang disampaikan baik laki-laki ataupun beruang baik kelaku maupun komen oke bagi untuk khusus kekerasan seksual terhadap laki-laki atau perempuan kita sebagai insan manusia harus harus berhati-hati harus terus bersepada dan apa ya penuhi kehidupan kita salah satunya tapi karena zaman sekarang itu memang zaman yang sudah kita tahu bagaimana jadi itu kan salah satu faktornya bagaimana pakaian ini sangat mudah dan kemudian pakaian yang ini pun bagi laki-laki yang memang belang itu sudah menggunakan imaginasi kotornya atau yang disebut omes itu untuk melakukan kejahatan seksual atau ingin melakukan kejahatan seksual bagaimana caranya untuk orang semua yang paling penting adalah bagaimana kita berkati-kati kemudian bagaimana cinta tidak dibodohi kalau tidak terayu kalau misalnya mau melakukan sesuatu nanti ada nanti seterah sah saja mau bagaimanapun kalau sudah salah mulai dan tentunya cinta yang semestinya yang indah yang salah yang memang tepat sesuai waktunya karena yang perlu lebih hati itu tidak dalam hal kejahatan bagaimana cara melindungi diri kita dari kekaraan tersebut untuk laki-laki atau perempuan yang pastinya dalam cara melindungi kita yang pertama melindungi pada Allah yang mahasiswa terus juga kita cara melindungi diri kebetulan aktivitas juga bahwasannya kita dalam pergaulan juga terus dalam cara pakaian mendengarkan edukasi tentang apa sih bahayanya kekerasan seksual apa sih yang mengundang kekerasan seksual jadi batasi diri segala hal yang negatif ya dengan berpakaian yang sepan sehingga tidak mengundang dan kemudian penuhi juga diri kita dengan atmosfer positif kayak lingkungan yang positif bacaan yang positif konten-konten di sosial media yang positif lah sepertinya sekarang kan di jaman sosial media itu ada pico ada yang lagi itu mengundang sekali mengundang sekali ya maaf ya disebut oke closing statement dari kedua narasumber kita barangkali ada pesan yang disampaikan baik laki-laki ataupun peruan baik kelaku maupun komen oke bagi untuk khusus kekerasan seksual terhadap laki-laki perempuan kita sebagai insan manusia harus harus berhati-hati harus harus bersepada dan apa ya penuhi kenyidupan kita membaca lingkungan belajar dari lingkungan jadi budaya itu berhasil dalam hal keren silakan kalau saya mah cukup jaga diri baik-baik untuk perempuan jauh hilang buaya darat ataupun buaya laki-laki ataupun buaya bertinanya juga ada gitu ya biasa dong dikarenakan zaman sekarang udah mulai ketik makanya untuk perempuan jagalah diri baik-baik conokku di sana juga jangan jadi baik-baik ya aku masih sempet deh bucin-bucinan takutnya lagi dijaga orang gak apa-apa bucin kalau halal gitu kalau berdeap menghalalkan gak apa-apa berarti bertanjur jauh gitu ya alhamdulillah teman-teman sekian pangkehan kita kali ini dalam podcast ruang kisah senang sekali saya mengobrol dengan dua naras yang luar biasa milenial banget pokoknya ya ini tuh kedua tenaga pengajar yang kesibukannya sekaligus sebagai pengusaha sebagai aktivis kemanusiaan juga aktivis anti korupsi juga pokoknya banyak hal yang mereka pegang sehingga sengaja mereka berdua ini saya hadirkan di podcast luar biasa terima kasih saya dari kasih marah yang ucapkan selalu-mahal untuk teman-teman tetap jaga diri hindari kekerasan seksual jangan mau jadi korban apalagi menjadi pelaku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati